Halo semuanya, balik lagi bersama saya Syana Suartono, masih bersama dengan Pak Tri Hartanto. Halo Pak. Halo. Kita akan langsung aja bermain Google Search Question. Mengapa pengacara kaya? Oke, kita punya beberapa pertanyaan langsung aja ya Pak Tri. Mengapa pengacara membela yang salah? Pengacara yang membela yang salah. Mungkin istilah yang tidak tepat ya Pak ya, kalau dikatakan pengacara membela yang salah. Karena seseorang dikatakan bersalah apabila sudah ada keputusan hukum yang berkuatan untuk tetap. Jadi kalau seseorang dalam proses hukum belum dinyatakan tonis yang salah oleh pengadilan, maka tidak boleh jangkau bersalah. Oke, aduh gata bersalah. Oke, siapapun ya, warga negara siapapun. Oke, mengapa pengacara tidak bisa kredit? Mungkin yang dimaksud di sini adalah pengacara sulit untuk kalau mengajuin kredit. Oh, oke. Kalau misalnya mengajuin kredit di bank. KPR gitu-gitu. Ya, karena mungkin mereka kalau para lembaga-lembaga keuangan seperti bank atau lembaga-lembaga leasing ketika berhadapan dengan pengacara ini termasuk. Mungkin kalau nanti kreditnya masjid yang dihadapi pasal-pasal hukum yang ada akhirnya dibayar juga menjadi masjid. Mungkin itu gara-gara tetap. Tapi kalau sekarang bisa dibilang pengacara ini termasuk profesi yang menjadi target sebenarnya dari lembaga-lembaga keuangan. Orang yang menurut dihukum, arti hukum. Artinya kalau orang dihukum, ya mau tidak mau, anda harus dibayar. Dibayar. Antih, oke. Jadi sekarang sudah mulai bisa ya? Sudah mulai bisa kredit. Mesti gitu ya? Biasanya yang black ya, Pak. Oke, selanjutnya. Mengapa pengacara? Oke, baik. Kita tarik. Kaya. Nah, itu dia tadi. Ini berhubungan sama kartu kreditnya black. Kalau pengacara kaya mungkin tidak semua kali ya. Ya memang ada pengacara yang kaya. Ya kalau kita ada di TV, Pak. Pengacara-pengacara pakai pengacara-pengacara yang ujiannya. Cincinnya banyak. Ya, karena mungkin dia punya klien besar-besar. Dia mungkin juga mahal. Karena memang itu bagian dari tugasnya dia lah. Saya punya pengalaman, saya punya jalan terbang yang tinggi. Jadi wajar dong. Minta bayarannya. Saya minta menetapkan tarif yang ini juga. Oke. Makanya banyak yang kaya ya. Oke. Nah, berikutnya kita akan lihat lagi. Mengapa pengacara banyak orang Batak? Nah, ini saya juga bingung sih. Mayoritas ya, Pak? Ya, mungkin kalau ditanya pengacara banyak orang Batak. Kalau dari sisi saya ya, kebetulan saja mungkin banyak teman-teman pengacara yang terlatarkan etnis Batak itu. Ya mungkin karena etnis Batak itu kan sering berbicara lantang. Ya, tegas. Ya, di TV yang nampil. Jadi mungkin halayang masyarakat ya. Karena lihat, kok pengacaranya itu lagi, itu lagi. Kok punya marga lagi, punya marga lagi. Jadi mungkin asosiasinya adalah, Wah, ternyata mungkin banyak orang-orang etnis tertentu dalam Batak yang menjadi pengacara. Ya, tapi kalau dilihat ya, tidak sedikit juga pengacara dari etnis lain di Indonesia ya, apakah jauh, apakah makasar, atau dari wilayah belakang-belakang etnis tertentu dalamnya. Saya rasa sih enggak cuma didominasi oleh sebetul-sebetul saja sih, Mbak. Oke, baik. Selanjutnya ya, mengapa pengacara mahal? Kalau ditanya pengacara mahal, mungkin relatif ya. Kalau tadi lihat di atas pertanyaan sebelumnya, ya tadi, kalau dia merasa punya jam terbang tinggi, punya banyak pengalaman, ya mungkin banyak kasus-kasus besar yang diserangkan. Jadi wajar saja kemudian dia ke masalah tarik tertentu. Mahal, oke. Ini tergantung ya, jadi tidak semua pengacara mahal sebenarnya. Berikut ya, mengapa pengacara galak? Kalau ditanya pengacara galak, sebenarnya lebih kepada pengacara itu lantang untuk mengungkapkan kebenaran. Karena memang itu tugasnya. Kalau pengacara diem, gimana? Membilang pengacara lainnya. Lagi itu, lho. Sebenarnya tampil di depan. Bagaimana, oh ini saya nih. Jadi, klien itu merasa comfort lho. Saya punya lawyer, saya punya pengacara nih gitu lho. Jagain gitu ya. Jagain saya. Oke, jadi bukan galak, lantang. Oke, kita ke halaman berikutnya. Oke. Berikutnya, kapan kita butuh pengacara? Kalau ditanya kapan kita butuh pengacara, sebenarnya ada filosofi yang menarik ya. Sedia payung setempat. Jadi, sebisa mungkin ya. Kita butuh pengacara ataupun orang yang mengerti diri hujan hukum, bukan pada saat terjadi masalah. Justru, kita butuhkan pengacara di saat itu ada masalah. Tujuannya yang buat apa? Buat mengantisipasi dana sampai ditul masalah. Karena kalau sudah jadi masalah hukum mahal, berbiaya tinggi gitu lho. Jadi, sebisa mungkin kalau kita butuh pengacara itu pada saat kondisi damai-damai aja. Oke, jadi sedia payung sebelum hujan ya, Pak? Oke, berikutnya. Kapan seorang pengacara, coba kita lihat. Mengenakan pakaian profesi? Oh, mungkin maksudnya ini toga ya. Jadi, kalau pengacara biasa mengenakan toga itu itu perkara-perkara pidana. Tapi saya ada pengalaman menarik ya. Waktu saya sidang perkara perdata di Manado. Ketua pengadilannya yang kebetulan ketua majis perkara yang sedang dia tangan. Itu bukan saya juga kuasa hukum. Saya kuasa hukum dalam perkara tersebut. Dia bilang, mau pidana, mau perdata, untuk pengadaan negeri Manado pada saat dia menjabat harus pakai toga. Jadi, biasanya kita waktu perkara perdata, enggak pakai toga. Nah, pada saat itu saya pakai toga untuk perkara perdata. Jadi, enggak harus perkara pidana aja. Oke, kalau request-nya begitu dijalankan. Oh, harus diikuti. Baik. Berikutnya, apa bedanya avokat dan pengacara? Bedanya avokat dengan pengacara. Dengan adanya undang-undang avokat ya, sebenarnya istilahnya dia avokat. Kalau dulu, zaman saya waktu jadi pengacara awal ya, tahun 2000 tadi ya. Itu dulu namanya ada pengacara praktek. Pengacara praktek yang diangkat oleh pengelajian tinggi. Yang hanya bisa melaksanakan tugas sebagai seorang pengacara di wilayah hukum tertentu. Makanya sebut ada pengacara praktek. Sementara avokat pada waktu itu adalah pengacara yang punya lingkup sidang di seluruh pengadilan di Indonesia. Nah, sekarang dengan 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 avokat, udah lagi itu istilahnya satu tuh, Pak. Misalnya jadi avokat. Jadi avokat. Jadi orang yang memberikan jasa hukum di dalam dan di luar pengadilan. Oh, oke. Itu dia ya. Pengertian dari bedanya avokat dan juga pengacara. Kalau avokat saya tahu, Pak. Kalau avokat saya nggak tahu. Jadi mudah-mudahan ini mencerahkan ya. Tapi terima kasih banyak. Patris sudah bermain bersama saya hari ini di Google Search Question kita. Mudah-mudahan ini mencerahkan. Dan jangan lupa juga buat kalian yang nonton untuk like, comment, dan juga subscribe di YouTube channel FD Fellowfer. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. See you!